Intro Seorang pria berinisial P45 tahun asal kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, tega menyetubuhi anak kandungnya yang masih di bawah umur. Pria yang sehari-harinya bekerja sebagai petani itu tega menyetubuhi darah dagingnya sendiri, berinisial S16 tahun hingga 4 kali di kamar korban. Perbuatan bejat pelaku itu berhasil diungkap oleh jajaran Satreskrim Polres Tuban, usai ibu korban melaporkan kejadian itu dengan menunjukkan barang bukti video persetubuhan antara pelaku dan korban yang diambil oleh saudara korban. Setelah menerima laporan itu, selanjutnya jajaran Satreskrim Polres Tuban melakukan penangkapan terhadap pelaku dan saat ini pelaku sedang menjalani serangkaian proses penyidikan. Sementara itu, pelaku mengaku perbuatan bejat terhadap anak kandungnya itu dilakukan sebanyak 4 kali dalam keadaan mabuk. Ia mengaku tidak sadar karena saat melakukan perbuatan itu mabuk setelah minum toa. Dari kasus persetubuhan itu, Satreskrim Polres Tuban berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 gamis warna pink motif bunga, 1 BH warna abu-abu, 1 BH warna coklat, 1 celana dalam warna kuning, 1 celana dalam warna putih. Kemudian 1 atasan warna hitam putih batik orange, 1 rok panjang warna hitam, 1 kaos warna biru donker, 1 potong sarung warna coklat motif bunga, 1 kaos singlet, 1 CD, 1 FC ijazah anak korban, 1 FC kartu keluarga anak korban. Kasus ketidak pidana asusila yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak kandungnya yang masih di bawah kumul. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dikenakan pasal 82 Jo, pasal 76 E dan pasal 81 Jo 76 DU RI nomor 35 tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun apabila orang tua kandung ditambah 1 per 3. Dari Tupan, Tim Liputan Blok Tupan TV mengaparkan. Terima kasih.